hai hai insertizen ketemu lagi ya sama mimin di malam hari ini selamat hari seneng insertizen siapa yang masih di perjalanan pulang nih mimin bakal namani insertizen dengan bawain berita populer yang pastinya hot banget kira-kira ada siapa aja sih yuk langsung aja akhirnya kabar mahal ini sama Rizky Febian mau nikah terjawab juga nih ternyata beritanya bener loh insertizen kemarin mahal ini menjalani upacara mempamit di kediamannya di Bali Aiki juga datang bareng keluarganya buat jadi saksi selama acara mempamit nah insertizen sampai hari ini masih bertanya-tanya nggak sih sebenernya mereka ini nikah beda agama atau gimana akhirnya sulai ngaku kalau Lini dan Iki akan menikah dalam agama Islam di Jakarta wah mimin doain semoga lancar sampai hari angkat ya Alhamdulillah guys semua sudah selesai jadi ini tuh acara mempamit pamitan dari keluarga dan juga leluhurnya ini bahwasannya ini akan berpindah agama dan sudah diizinkan dan ini sudah diperbolehkan untuk menikah secara agama kami nanti di Jakarta Gak cuma Sule Raffi Ahmad dan Agita Slavina juga ngadain acara buat Putri Bontotnya Raffi dan Gigi abis ngadain Akika untuk Baby Lily namanya juga Sultan Andara kalau ngadain acara pasti totalitas pas acara Akikahnya Bibi Lily kelihatan megah dan gemes banget dengan dekorasi full pink keluarga dan teman-teman artis juga ikut mendoakan Bibi Lily saat Akikah kemarin wajah cantik Bibi Lily juga kelihatan tanpa disensor loh beneran cantik ternyata anak dateng jalur doa nih hidungnya aja udah kelihatan mancung dari jauh berita ketiga dari pasangan yang baru aja sah eh tau gak insertizen ternyata kronologi perceraian Ria Ricis dan Tekurian terkuak jadi ada netizen yang cari berkasnya dan ternyata oh my god mingin bacanya aja sampe speechless jadi ya ceritanya dari masa hamil melahirkan sampe umroh kemarin dikupas abis di draft tersebut sampe sampe hasil sidangnya juga diceritain bagaimana mba Oki selaku saksi membeberkan masalah keluarga Ricis isinya sih gak habis pikir ya bahkan ada satu momen katanya bu Ricis ini mau impan payudara karena dianggap kekecilan sama Rian yang kepo sama berkasnya cus meluncur aja di dunia maya sekarang juga udah ya berita perceraiannya sekarang ada istri Raim Laode yang ternyata dulunya juga seorang Hindu gak cuma mahal ini aja nih yang pindah dari Hindu untuk menikah Komang juga memutuskan jadi muhalaf beberapa jam sebelum pernikahannya dengan Raim Laode Raim Laode ceritakan hal ini saat bersama Pras Teguh di podcastnya Emang waktu itu pas nikah agamanya apa istri? Sudah Islam jadi Komang itu paginya muhalaf siang sorenya kami akad malamnya resepsi ya tengah malamnya itu ya malam pertama jadi terjadi begitu cepat dalam satu hari hidupku menjadi hari paling sedih dan menyenangkan oh jadi karena pindah agama itu karena memang mau nikah sama Raim iya persis dan maunya dia juga saya tidak saya bilang dari awal kalau memang ujungnya saya yang harus login kes itu kita sudahilah dari sekarang kabar duka dari dunia hiburan Hollywood Bernard Hill meninggal dunia pada minggu dini hari belum diketahui penyebab meninggalnya Bernard Hill peran Bernard Hill dalam film Titanic cukup membekas untuk karirnya dalam berakting Bernard Hill berhasil mendapatkan 11 Oscar dari perannya sebagai Raja Rohan dalam film The Lord of the Rings Return of the King Nah itu dia 5 berita yang paling hot hari ini Insertizen kalau masih kurang langsung aja buka website insertlife.com ya atau download aja aplikasi Insert Life yang ada di Play Store dan App Store dijamin gak bakalan ketinggalan berita terupdate dari selebriti kesayangan kalian Mimin pamit dulu ya Insertizen bye bye sub indo by broth3rmax